Selamat bertemu kembali di pembelajaran kita hari ini Pembelajaran fisika khususnya hari ini yang akan kita bahas Itu adalah mengenai gerak parabola Jadi pembahasan kita hari ini itu mengenai gerak parabola Nah, pastinya sudah tidak asing lagi buat kalian ya Yang suka main basket ataupun sepak bola Dengan lintasan parabola Karena saat kalian melemparkan bola Itu otomatis lintasan yang terbentuk itu merupakan lintasan kurva parabola Misalkan di sini ibu gambarkan secara sederhananya Misalkan ada sebuah bola Kemudian kalian tendang dengan kecepatan V0 Maka dari sini akan terbentuk lintasannya Gambarnya mungkin agak sedikit, tidak terlalu begitu cantik Jadi lintasannya itu berbentuk lintasan seperti kurva parabola Nah, ternyata dari gerak ini kita dapat menggabungkan gerak lurus beraturan Dan gerak lurus berubah beraturan khususnya gerak vertikal Nah, kita tinjau satu-satu Jadi gerak parabola ini kita tinjau terhadap dua sumbu yaitu sumbu X dan sumbu Y Karena dia bekerja terhadap sumbu X dan sumbu Y Nah, terhadap sumbu X atau gerak horizontalnya Ternyata gerak parabola ini terhadap sumbu X dia mengalami yang namanya GLB atau gerak lurus beraturan Karena kecepatannya dia tetap Tidak ada perubahan kecepatan terhadap sumbu Xnya Nah, kemudian kita tinjau terhadap sumbu Y Nah, ternyata gerak vertikal terhadap sumbu Y itu merupakan gerak lurus berubah beraturan Khususnya yaitu adalah gerak vertikal ke atas Gerak vertikal ke atas GVI sebutnya ya Supaya lebih gampang gerak vertikal ke atas Nah, ini yang akan kita tinjau pada gerak parabola Nah, karena terhadap sumbu X dan sumbu Y Maka kita ulang kembali ya Pembelajaran kita tentang vektor Kenapa? Karena ternyata venolnya itu harus kita proyeksikan Atau kita uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y Jadi, venol ini kita harus uraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y Nah, karena ini tidak membentuk garis lurus Maka dia punya namanya alfa Alfa itu disebut juga dengan sudut elevasi Sudut yang terbentuk terhadap sumbu X itu disebut dengan sudut elevasi Nah, karena dia punya sudut elevasi sebesar alfa Maka kita uraikan venolnya terhadap sumbu X Kita sebutnya sebagai venol X Kemudian terhadap sumbu Y kita uraikan menjadi venol Y Ya, masih ingat dia dekat sudut dan jauh sudut Ya, disini sudutnya berarti dia dekat Maka venol X-nya itu sama saja Venol kali cosinus alfa Ya, dekat sudut berarti dia adalah cos Nah, kemudian venol Y-nya itu berarti venol kali sinus alfa Ya, karena dia jauh dari sudut Nah, bu, apakah alfanya itu pasti terbentuk terhadap sumbu X? Bisa enggak, bu, kalau soalnya itu ternyata alfanya terbentuk antara sumbu Y? Bisa saja terjadi Ya, tapi ingat pengurahannya kalian harus lebih teliti Karena terhadap sumbu Y untuk sudut elevasinya Maka pengurahannya pun F0-nya menjadi cos Karena dia jadi dekat Kemudian yang venol X-nya dia menjadi sin Karena dia jauh dari sudut Itu jika sudut elevasinya itu terbentuk terhadap sumbu Y Nah, karena kita sudah proyeksikan Kita tinjau satu persatu Kita tinjau satu persatu terhadap sumbu Y Kita tinjau terhadap sumbu Y yang merupakan GLB Maka hanya satu persamaan GLB Yaitu X sama dengan V0 Eh, sorry, VX kali T X di sini berarti kan jarak X-nya di sini itu dia adalah jarak Kemudian VX-nya itu adalah kecepatan benda terhadap sumbu X Itu VX-nya Nah, besarnya VX di sini itu dia sama dengan V0-X ya Karena ingat dia GLB Maka nilai kecepatannya itu pasti dia konstan Sehingga besarnya VX sama dengan V0-X Berarti V0 kali cosinus alpha Ya, ingat VX itu adalah kecepatan arah sumbu X saat waktu tertentu Ya, jadi misalnya harus bedakan antara VX dengan V0-X Nah, G sumbu X hanya ini yang akan kita gunakan Kemudian Sorry, ini X ya Bukan Y ya Ibu salah nulisnya Nggak apa-apa ya Oke, ibu sudah betul kan Kemudian yang kedua Kita tinjau terhadap sumbu Y Sumbunya dia merupakan GLBB GLBB atau lebih fokusnya yaitu gerak vertikal ke atas Nah, rumus yang kita pakai pun Sama seperti rumus pada GLBB Ya, karena ini terhadap sumbu Y Maka di sini pun pakai VY VY sama dengan V0-GT Kenapa kok min? Karena dia naik Ya, karena dia naik Otomatis dia mengalami perlambatan Ya, sehingga nilai perlambatannya itu dia bersifat Sorry, bernilai negatif Nah, kemudian Untuk A-nya Itu kita pakai percepatan gravitasi Karena gerak parabola itu dipengaruhi oleh gravitasi bumi Maka nilai percepatannya Itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat Atau 9,8 meter per sekon kuadrat Tinggal nanti dilihat dari soalnya seperti apa Nah, kemudian selain persamaan ini yang kita pakai Kita juga pakai persamaan untuk jarak Y Y sama dengan V0 V0Y kali T Min setengah GT kuadrat Nah, kemudian kita pakai juga VY kuadrat Sama dengan V0Y kuadrat Min 2GY Ya, Y di sini itu adalah jaraknya Ya, berarti jaraknya Berarti kan dia ada di sini Y-nya Nah, bisa juga di sini Berarti ini kan Y, X, Y Ya, tinggal nanti soalnya Konsep soalnya seperti apa Nah, kita lihat di sini Kita tinjil satu-satu Misalkan di sini titik A Kemudian di sini titik B Kemudian di sini titik C Nah, saat benda atau bola itu berada pada titik B Ya, berarti bola mencapai ketinggian maksimumnya Atau Y-nya itu maksimum Ya, saat benda di titik B Titik B Itu berarti H-nya itu maksimum Atau Y-nya itu maksimum Ya, berarti di sini itu adalah Y-max Nah, ingat syarat benda Untuk mencapai H maksimum Apalagi ini gerak parabola vertikal ke atas Otomatis nilai VY-nya Itu dia harus sama dengan 0 Bu, bagaimana dengan VX-nya VX-nya kan di sini Dia tidak mengalami perubahan Ya, berarti ya tetap VX-nya sama dengan V0X Ya, karena dia merupakan GLB Maka kecepatannya dia bernilai konstan Nah, itu Nah, kemudian Kalau ia ditanyakan kecepatannya Kecepatannya itu V sama dengan akar VX kuadrat ditambah dengan VY kuadrat Nah, karena saat H maksimum H maksimumnya itu VY-nya sama dengan 0 Maka nilai V-nya itu sama dengan Sorry H maksimum ya V-nya sama dengan VX-nya Ya Ini Jadi V untuk Ketinggian maksimum Berarti sama dengan V0X-nya Nah, kemudian Berapakah waktu yang dibutuhkan Untuk mencapai titik maksimum Berarti kan disitu adalah T maksimumnya Ya Kita masih menggunakan Tiga persamaan ini Yang kita pakai disini Hanya ini VY ya Kita nggak pakai ketiga-tiganya Tapi tetap tiga ini Yang kita tinjau Ya Nah, untuk mencapai T maksimum Atau waktu maksimum Ya, T maksimumnya Berarti kita menggunakan Yang persamaan ini Yang simpel aja Ya, berarti VY sama dengan V0-GT Ya Jadi saat T maksimum Kecepatannya itu Ada titik B Berarti VY-nya itu 0 Ya, berarti disini 0 sama dengan V0-GT Kita pindah ruaskan Berarti GT sama dengan V0 Berarti T maksimumnya Itu sama dengan V0 per G Nah Ini persamaan Untuk mencari besarnya T maksimum Nah Ingat V0-nya disini Adalah V0-GT Ibu Agak sedikit Kurang disini V0-GT Maka Bisa kita Perluas Menjadi Atau kita masukkan V0-GT Itu adalah V0 Kali Sinus alfa Per G Nah Kemudian Setelah mencapai titik maksimum Kita tinggi terhadap Sungguh X-nya Benda mencapai Di tanah kembali Jadi saat dilempar Atau kita tendang Kemudian Dia akan mencapai Jarak terjauh Di titik C Misalkan seperti itu Atau Benda Mencapai tanah kembali Setelah ditendang Nah berarti Ini sama saja Adalah jarak terjauhnya Atau X terjauhnya Berarti kita cari X terjauh Nah Ini berlaku Jika Benda itu Dilemparkan dari tanah Nih Jadi dari sini Sampai dengan Titik C Dari A sampai dengan C Maka Berlaku Itu X terjauhnya T, J Bukan madu T, J X terjauhnya Itu sama dengan V 0 kuadrat Kali Sin 2 Alpha Per G Jadi Agak sedikit beda Ini bukan V 0 kuadrat Eh Bukan Sin kuadrat Tapi kita pakainya Adalah Sin 2 Alpha Tuh Nah ini untuk Jarak terjauhnya Kemudian Bu bagaimana Menentukan Titik tertingginya Berarti kan sama saja Y maksimum Berarti untuk Mencapai Y maksimum Kita masih Menggunakan Persamaan yang ini Tiga ini Kita pakai persamaan yang ketiga V Y kuadrat Sama dengan V 0 Y kuadrat Min 2 G Ya Maka V 0 nya Eh sorry V Y nya itu 0 Ya Ini Min 2 G Kita pindahkan Yang 2 G Berarti 2 G Sama dengan V 0 Y kuadrat Maka nilai Y itu Adalah V 0 Y kuadrat Per 2 G Ingat V 0 Y itu adalah V 0 Sin Alpha Karena dikuadratkan Ya Berarti ini V 0 Kali sin Alpha Kemudian dikuadratkan Per 2 G Maka Persamaannya Menjadi V 0 Kuadrat Kali sin Kuadrat Alpha Per 2 G Jadi inilah Persamaan Yang kita gunakan Untuk mencari H Maksimum Jadi Mencari H maksimum Atau Ketinggian Maksimum Kemudian Jarak terjauh Kemudian Waktu Maksimum Jadi Seperti inilah Kurang lebih Persamaan Yang kita pakai Untuk Mencari Besarnya Entah itu Kecepatan Atau Ketinggian Pada Gerak Parabola Alam I I I An I I Terima kasih.